Saya kenal dari kontaknya dari dokter Sabto Oh Nenukan Dokter Sabto, Jakarta Yang gimbal dulu tuh, yang gondrom Oh iya iya Baiklah, beberapa hari yang lalu Saya dihubungi oleh seorang klien bahwa ada Seekor anjing yang dipanah di daerah Pulau Bunyu Unjungnya ini tidak seperti buat berburu, ini kan karena olahragan Pulau Bunyu itu jaraknya masih sekitar 1 jam dari Pulau Tarakan Dan jika kita menggunakan speedboat maka akan memerlukan waktu 1 jam penyeberangan Pas saya angkat masih ada Oh ini anunya? Ini alamnya Aduh, gila Enggak patah Pak? Enggak patah Jam 10 atau jam 11 saya lupa Klien yang menelpon saya Kemudian tidak berapa lama atau sekitar maghrib Itu saya mendapat telpon dari Bapak Doni Se-animal defender Indonesia yang melakukan telpon namun tidak sempat saya angkat Karena saya sedang dalam membawa kendaraan Kemudian beliau melakukan SMS melalui WA Dan ketika saya membaca beliau menanyakan apakah bisa membantu untuk menolong anjing yang terkena panah di Pulau Bunyu Kemudian saya membalas bahwa saya siap membantu Namun kemungkinan hari kejadiannya itu hari Rabu Maaf kejadiannya itu hari Selasa saya dikabari Hari Rabu saya harus melakukan operasi Sehingga saya memberitahukan kepada Pak Doni bahwa saya tidak bisa ikut ke Pulau Bunyu Karena saya sudah ada melakukan janji operasi Ini rencana bagaimana Pak? Kalau bisa rawat inap, stabilin vaksin Setelah dokumen lengkap kita rawat di Jaka Ini nunggu orang karantina dulu ya nanti ya Teman-teman karantina mau ke sini juga Nah kemudian yang berikutnya Pulau Bunyu masuk ke wilayah dari Kabupaten Bulungan Artinya disana ada petugas dinas di daerah sana yang standby di Pulau Bunyu Dan kemudian saya membelaporkan kepada sejawat dokter hewan di Kabupaten Bulungan Dan mereka merespon dengan cepat melakukan kunjungan esok harinya ke Pulau Bunyu Untuk melakukan pemeriksaan terhadap hewan tersebut Dan ketika kami melakukan janjian dengan Bapak Doni dari Animal Defender Indonesia Ternyata beliau langsung berinisiatif ke Pulau Bunyu Hal ini sangat mengagetkan kami karena memang jarak dari Jakarta ke Pulau Bunyu itu sangat jauh Dan juga harus melalui Pulau Tarakan Nah kemudian saya melakukan kontak apa rencana beliau Dan ternyata rencana beliau langsung mengerahkan teman-teman Atau melakukan pertolongan pertama Yaitu dengan melakukan penangkapan anjing Pengamanan anjing Sehingga ketika beliau datang langsung dibawa ke Tarakan Nah esok harinya di hari Rabu Subuh Bapak Doni kembali mengontak saya untuk melaporkan bahwa beliau sudah tiba di Makassar Dan akan menunjukkan perjalanan ke Tarakan dan tiba di Tarakan pukul 11 pagi Sementara saya telah berkomunikasi dengan dokter Mariana Dokter di Kabupaten Bulungan Untuk melakukan tindakan bersama dengan Pak Doni dari Jakarta Namun kejadian begitu cepat Sehingga Bapak Doni sudah mencarter speed dari Tarakan langsung ke Pulau Bunyu Dan langsung membawa anjing yang terkena panah ini Ke Pulau Terakan untuk ditangani dan berlanjut Selamat menikmati Selamat menikmati stresnya ini pake left, kalo mau liat disini mana nih pake? ini masuk dari belakang ke kanan, kayak belakang ke ini ya di belakang tadi pakenya mundur nih ronsen ya pak tapi kalo ada ronsen ya pertarik mundur tadi pak? karena kalo maju kan ada ekornya ya ya pernah dia udah lebih dari 3-4 hari ya dan ketika beliau membawa ke pulau Tarakan kami menerima pasien tersebut dengan baik dan menanganinya tau, gimana? makanya depan rumah astaga, sesuai politri ya saya bilang kalo gak suka ya cukup biusin ya tapi menurut perkiraan kamu memang dari jarak dekat tadi nih pak bukan, bukan, bukan jadi dengan pengakuan bilang bahwa orang itu kesal cocok kesal kan gak dari jauh iya kesal tuh dari sini ini disini aja ya jadi ceprek ya mulai kan tembus disini pak dan ketika dapet foto dan video pertama kali saya zoom, saya liat lu itu apa nak spot? iya ini panahan anu kalau nak spot kan disini gak bersibat merusak ya iya cuma beli momen itu untuk nabrak nabrak apa tapi pas liat oh ini bukan penurut sekitar yang mau bunuh buat dimakan ini orang isa orang punya alasan emosi dan lain yang kita cari orangnya ada tadi aku orangnya ada cuma karena orangnya melindungi oh ada busurnya busurnya iya maksudnya gak mau perpanyakan dia lebih konsen nyawanya dulu yang apa apa di aksi barsendamnya gak apa nyawanya atau berasa di barsendamnya tapi keselamati dada pendaraan mungkin bagus lah dan ketika melihat kondisinya memang sangat parah karena panah tersebut tembus dari leher belakang sampai ke bagian 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 telinga bagian telinga nah hal ini akan semakin sulit karena di tarakan tidak terdapat alat ronsen nah sebelum kita masuk ke situ sebelum saya menyarankan bapak doni membawa ke tarakan sebenarnya saya telah memberitahu bahwa pulau tarakan ini ini bebas dari rabies jika bebas dari rabies artinya hewan dari luar tarakan itu jika tidak bebas rabies akan sulit masuk ke pulau tarakan dan sementara pulau bunyo itu belum dinyatakan bebas dan masih masuk ke dalam kabupaten yang baru saja kejadian rabies tahun ini dan hal ini sangat mengkhawatirkan karena dalam SOP atau penanganan penjagaan rabies di pulau yang bebas tidak boleh ada anjing yang masuk ke daerah tersebut jikapun sudah masuk harus dikembalikan ke daerah asal tidak bisa di inapkan nah untuk penjelasan selanjutnya bapak ibu bisa lihat video di atas ini kemudian setelah itu saya memberikan di atas ini di atas ini misalnya kamu sudah ke Jakarta iya disatakan dulu di komponen yang memutin kan jika disatakan harus lakukan vaksin dulu sebelum menarik karantinan ke Jakarta kita ikut maksudnya ini pak kantinanya kan tadi kan berus rabies jadi harus kita iya iya harus vaksin dulu buat bisa keluar dari sini kalau atau kita rekomendasi dari sini terus oh gitu cuma ini kan dari dari area bunyi nah observasi tidak bisa dari sini gitu pak oh berangkatnya iya oh iya iya kalau berangkatnya in out gak boleh ya geser paling kita ke teman teman berangkatnya dari bulu kan anjing tersebut dengan membersihkan luka dan memberikan infus kemudian memberikan pengurang rasa sakit serta antibiotik karena memang lukanya telah mengalami nanah di dalam luka bekas dari panah tersebut nah hal ini yang menyebabkan anjing tersebut lemah mungkin karena kondisi panah yang tertusuk ke bagian belakang leher dan saya menyarankan untuk melakukan ronsen karena kelihatannya di belakang otak di belakang leher tersebut banyak terdapat syaraf sehingga jika ada perlukan di darah syaraf akan berbahaya kemudungannya masih kebalik makan tanjung selo tanjung selo maka tadi kalau dari dunia itu masuk ke rumah nah itu dari tanjung maru sel kebalik makan oke karena ini pasti nanti teman-teman galangnya disini nih tadi mengawasi ini kan kita baru bebas oh iya iya berapa lalu perjuangannya jauh bebas historis kan makanya kita khawatir dengan ya kita namanya profesif setelah berbincang dengan Bapak Doni bahwa status karantina kita bebas dan juga keterbatasan alat ronsen di klinik kami kami menyarankan beliau untuk ke daerah yang memiliki ronsen dan juga jika hewan tersebut di terus berada di tarakan itu akan dilakukan tindakan karantina oleh balai karantina pertanian di tarakan namun palingnya dia dapat pertolongan dulu apa yang mesti dilakuin prosedurnya mau seperti apa kita ikutin aja ini bisa selamat ya di situ lagi nih pulang aja ke Jakarta maksudnya yang dibunuh lagi apa tinggal dalam jangan jangan saya depok depok sudah habis ya 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 apa masih merah ini bisa cuma pak saya segera diseluruhkan datang karena memang ketanjung kalau dari sini next bit oh nggak bisa jarak jarak pulau kan kalau kalau jarak tanjur teman-teman teman-teman galantina ke sini nanti nanti bantuan oke tenang bapak doni bisa paham dan mengerti sehingga beliau melakukan perjalanan berikutnya ke kota samarinda di provinsi kaltim karena harapannya anjing tersebut akan dipelihara dahulu kemudian diberikan vaksinasi dan di urus surat-surat sehingga ketika sudah selesai surat administrasi untuk berangkat maka akan siap diberangkatkan ke pulau ke Jakarta atau ke Depok sementara kita bantuin hebat dulu nih seterai nggak ada kutunya kayaknya ini bukasan di rumahan sih tapi di kalau lihat gaya-nya dari dari kasus ini kita belajar bahwa apabila anda tidak menyenangi atau menyukai hewan anda tidak perlu menyakiti hewan tersebut anda hanya perlu mengusir mereka dengan cara yang tidak kasar sehingga tidak terjadi kejadian seperti ini intinya kan namatkan ini dulu kita kan jadi planning saya adalah handling ini setelah stabil saya bawa ke Samarinda saja boleh boleh karena misalnya ada yang bisa bantu saya ada kenalan terlintang buat krim-krim oke terus ini pak kayaknya harus di ronsen pak karena ini tembus ke sini nih iya harusnya di ronsen itu ini di sini nih daerah sini terus di ronsen pak biar kita tahu batang otaknya bagaimana nanti kalau tidak dia akan masalah di sistem sarafnya ya dia aneh sih ya harusnya itu pak ini nggak boleh masuk cuma saya tadi sudah sama nggak apa-apa pak yang penting intinya ini selamat dulu lah jadi sekarang kita bawa ke Tanjung Selor boleh boleh speednya sudah speedboat sudah pak kalau saya telat pun saya nyatur yang penting dia segera keluar boleh siap pak mohon maaf ya kami hanya bisa bantu ini kami sudah kasih obat pengurang rasa sakit sudah kita bersihkan kita perban yang ini mungkin harus di ronsen sudah kita kasih antibiotik juga nah nanti mungkin dikasih minum tadi kita kasih madu pak sedikit mau ya mau dan makan sudah mau tapi agak malu-malu oh mungkin karena rame iya masih trauma kan gitu pak ya makasih banyak sini makasih semoga sukses perjalanan di karir melamatkan satu banyak ini 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 namanya yuk rupanya besar di supeng tuan yang balas tuan yang balas ini next speednya sudah apa ya speed iya kita ke labuan sekarang nah iya ini pengalaman sih pak begini pak tapi kok orang sana udah tau pak kenapa dipanah iya tidak ada barang saya khawatirnya malah batang-batang ya pak iya 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 coba di ronsen aja ya nanti dipoto bisa kata bisa ini tetap sudah lagi iya selama ini lebih banyak memungkinkan dok terima kasih banyak saya membuat anda jadi iya dia tadi dilema gitu kan paham sekali aku nih bahasanya kayak mana gitu semoga sukses terima kasih ya dok iya oke sekian video dari kami semoga bermanfaat dan sukses selalu untuk bapak doni dan rekan-rekan dari animal defender Indonesia untuk melaksanakan tugas mulia di lapangan untuk menyelamatkan hewan-hewan dan ingat edukasi kepada pemilik hewan juga perlu untuk mencegah terjadinya penyiksaan hewan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati